Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya sudah ada produk terbaru dari Nissan, yakni Nissan Magnite. Magnite tulisannya ya, dan kebetulan juga yang di belakang saya adalah versi two-tone-nya. Yang atas warna hitam, bagian bawahnya warna putih. Nissan Magnite ini di Denpasar dijual mulai harga Rp241 jutaan. Tapi bad news-nya adalah, yang versi paling bawah sudah sold out. Sisa yang versi tengah dan versi atasnya. Seperti apa penampakan eksterior dan juga interiornya? Mari langsung kita lihat. Let's go! Ini adalah Nissan Magnite yang saya bilang tadi. Kauan-kauan bisa lihat penampakannya seperti ini. Jadi Nissan Magnite ini, mungkin kalau rivalnya itu, sekarang ketemu dengan Toyota Race, Deharshi Rocky. Sebentar, karena tempatnya agak sempit, jadi kita majumundur-majumundur ya. Deharshi Rocky, dan juga ketemu sama Kia Sonet. Nah, itu dia lawannya. Jadi memang platformnya sih kayaknya nggak jauh-jauh beda ya. Jadi ya mirip kayak, apa namanya, mobil city car gitu ya, hatchback gitu. Cuman ini agak ditinggikan, terus ada ya lebih buntut, lebih panjang lagi dikit. Ini menurut saya. Tapi jujur, mobil-mobil dengan kelas seperti ini, kayaknya bakal akan laku kenceng banget di tanah air. Karena mengingat, jalanan sudah mulai macet, tempat parkir juga nggak begitu gede. Jadi, lebih nyaman aja kayaknya bawa mobil-mobil yang ukurannya compact kayak gini. Ya, compact. Maksudnya compact adalah, kalau kawan-kawan bawa sekelas Jazz, itu mungkin agak kecil ya kelihatannya ya. Bawa Mazda 2 mungkin agak kecil. Kalau bawa yang Honda hatchback juga kayaknya, agak pendek. Nah, yang ini model-mobil yang sekelas kayak ini, tadi saya sebutin tadi itu, kayaknya adalah jawaban yang paling pas, menurut saya. Oke, kita langsung lihat aja penapakan dari eksteriornya. Kita mulai dari lampu-lampu. Seperti kawan-kawan lihat, ini lampu depannya. Ya, dia sudah menggunakan lampu LED projector. Di sini, terus nanti kita lihat juga nanti di sini, DRL-nya seperti apa, ini juga di bagian bawah ada. Nah, terus untuk fog lamp-nya juga, sudah menggunakan projector di sini, LED projector. Terus, ini sudah, untuk bagian-bagian grill-nya ini, ini ada dua aksen ya. Jadi, di sisi sebelah sini, itu krum, ya, kiri-kanannya. Bagian tengahnya ini warnanya kayak warna gun metal gitu ya. Ini gun metal. Ini sih kayaknya kalau di detailing ini hati-hati. Warna yang mungkin bisa gosong warna ini ya. Tuh. Ini, terus di sini juga ada penyambungnya. Antara dari sini, menuju ke sana aja, di bawah sini ada krum-nya juga. Logo Nissan di sini, Nissan dengan aksen warna putih di bagian tengah lingkaran, dan tulisannya pun warnanya putih. Bagian bawah, nah, bagian bawahnya ini ada warna abu-abu di sini. Ya, jadi biar, ya mungkin biar nggak terlalu simple banget gitu ya. Jadi dikasih warna, ada berapa warna nih? Putih, hitam, silver, gun metal. Rame. Lalu kita sekarang beranjak ke sisi sebelah kirinya dulu ya. Bagian fender, fendernya normal aja. Cuman di sini untuk bagian, apa namanya, untuk spugbornya. ini jadi ada aksen gitu ya. Jadi aksen kayak, cekuan gitu ya. Mungkin terlihat lebih, lebih apa ya, mungkin lebih sporty gitu kali ya, cekuannya ini ya. Tuh. Terus kalau dari sisi rodanya, nah, rodanya ini dia velgnya sudah menggunakan model two-tone, palangnya palang lima, cuman modelnya itu model kayak kipas gitu. Ya kan? Modern sih, modern banget. Bannya, menggunakan produk dari, apa nih ya? Ceed. Ceed Secura Drive gitu, kalau saya nggak salah baca. Ukurannya 195 per 60 ring 16. Ya. Depan, sudah menggunakan disc brake, belakang, sepertinya nggak. Coba kita lihat. Ya. Belakang belum. Belakang masih menggunakan drum brake. Oke. Terus, sudah selesai di sana, kita naik sedikit ke bagian atas. Nah, ini di bagian dekat sama spion ini. Ini ada pengenal ya, Nissan Magnite. Ini sih warnanya rada-rada. Apa ya? Hmm, model-model kayak krum gitu ya? Krum apa emang? Iya, kayaknya krum nih kayaknya nih. Detailnya sih dapet banget nih ya. Detailnya dapet banget. Oke, kita sekarang beranjak ke sebelah sini. Bagian spion, spion sudah barang tentu. Di sini sudah harus ada, apa namanya, lempusennya ya. Mobil-mobil kekinian. Terus ini yang saya bilang tadi, two-tone. Jadi pilar A-nya ini, warna hitam. B juga dihitamin. Atapnya, juga sini, ke suaranya hitam. Cuman bedanya, untuk di bagian atap sini, ini warnanya hitam-hitam glossy. Sedangkan di bagian pilarnya ini, hitam-hitam doff. Terus di sini juga ada roof rack. Ini ada cantolannya nih ya, kalau kalian bisa lihat. Ah, ini, mana dia? Nah, ini ada kayak, untuk menaruh sesuatu. Jadi roof rack ini, bisa digunakan. Jadi bukan cuman pajangan aja. Ya. Warnanya pun, warnanya dipakai warna silver. Ini dia. Ya. Oke. Sekarang, di sini juga masih ada aksen krumenya sedikit. Di bagian list ini. Sini, nah sampai ke sini. Ya. Terus, handle-nya biasa, handle seperti itu. Lalu di bagian bawahnya, side skirt-nya, juga menggunakan warna, abu-abu. Ya. Seperti tadi di grill, apa, di grill depan tadi, eh, di bagian bawah, eee, bumper tadi ya. Terus di sini juga, tidak hanya berwarna silver aja, tapi tetap dikasih aksen di sini. Aksennya warna hitam, dove. Itu. Sudah. Sekarang, tuban belakang sudah, kita lihat ke bagian belakangnya. Ya. Bagian belakang seperti ini, penampakan lampunya. Ntar kita nyalain ya. Jadi lampunya ini, kalau dilihat sekilas mungkin rata ya, tapi sebenarnya enggak. Ini nih, rata masuk gitu ya, rata cekung gitu ke dalam. Ya, ntar kita lihat lampunya. Kalau kelihatan sih, lampunya masih bolam semua nih. Ini lampu sini bolam, ini bolam. Ini saya belum lihat. Ini kayaknya sih bolam juga nih. Ntar kita lihat. Terus di sini, tulisannya gede banget. Mag Knight. Wah, ya. Mag Knight. Ada logo Nissan besar di sini. Oke, terus di sini juga ada pengenal tulisan turbo-nya di sini. Terus di sisi kanan, ada CVT-nya. Untuk memper belakang, ada beberapa sensor. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat sensor. Sensor mundurnya, sensor parkirnya, terus juga tutun juga model untuk mempernya. Ini warna doff di sini, lalu warna silver di sini, balik lagi warna doff di sini. Ini mata kucingnya di sini. Oke, ini pembuka bagasi ada di sini. Ntar kita lihat ya, dalamannya. Kita lihat luarnya dulu. Untuk antena, antena di sini sih bukan sakvin ya, tapi antena biasa, cuman ini lagi dicopot antenanya. Oke, sekarang kita siap untuk masuk ke bagian dalam. Let's go. Eh, sebentar dulu. Sebelum masuk ke bagian dalam, kita buka dulu ke mesinnya ya. Kita lihat seperti apa. Ke mesinnya bukanya ada di sini. Oke. 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 Ini adalah penampakan dari sektor mesin Nissan Magnite. Kubikasinya 1000 cc, itu tepatnya 999 cc, tiga silinder. Tapi dibekali dengan turbo charge. Sehingga tenaga yang bisa disalurkan ke roda adalah sebesar 100 PS pada 5000 RPM. dan torsi yang dihasilkan yakni sebesar 160 Nm pada RPM eh, 2600 hingga 3800 RPM. Oke ya. Sudah. Sip. Sudah ya. Mau lihat apa lagi? Oh, di sini. Mungkin kawan-kawan yang biasanya ngelihat untuk pengisi air wiper kan di bawah. Nah, pengisian air wipernya ada di sini. Ya kan? Terus apa lagi? Bisa kawan-kawan lihat. Itu aja sih di sini. Yang lain normal seperti mesin lainnya. Cuman bedain di gas linder. biar hemat ya. Terus di sini ya juga ada ini ya untuk perdam panas di sini ya untuk ke mesin. Oke. Good job, good job. Sekedar info saja mobil ini ternyata masih masih build up. Datangnya dari Thailand. Ya. Yuk. Kita masuk sekarang ke bagian dalamnya seperti apa. Oke. Kita lihat dulu bagian door trimnya. Hard. Soft. Hard. Ya pastilah ya. Oke. Di bagian sini hard case semua. Tapi yang ada sedikit mengusik saya di sini adalah di bagian pengunciannya ini. Ini padahal mobil baru ya. Pengunciannya di sini dong. Jangan di sini. Di sini jadul banget kayaknya ya pengunciannya ya. Lalu untuk di sektor tombol-tombolnya ini normal lah ini ya. Ada power window. Ada apa namanya? sentral lock nggak ada ya? Power window. Oke. Ini untuk ngunci jendelanya. Ini retract. Cuman power window-nya eh ini nggak ada. Sentral lock-nya nggak ada ya? Oke. Terus habis itu speaker di sini. Ya. Oh. Ini ternyata saya pikir lurus. Ternyata dia ada ininya ya. Ada detailnya ya. Kayak bergelombang seperti itu. Terus di sini juga ada cup holder di sini. Satu. Dua. Ntar di belakang kita cek lagi. Di belakang ada nggak? Oh ya ada. Cup holder di belakang. Oke. Joknya sih kelihatan seperti sami bucket ya. Ini karena ada ini masih mobil baru nggak enak bukanya. Jadi begini thread ya. Terus atasnya juga mengecil. Seru sih. Bahannya fabric semua seperti ini nimpuk. Oke. Kita duduk. Semoga kita duduk. Terus di sini karena mobil ya. Untuk mobil supaya ekonomis. Semoga ini masih manual. Ya. Motifnya seperti ini joknya. Ya. Udah. Terus kita lihat sekarang bagian dalamnya. Ini lubang AC-nya seperti ini. Tampilannya seginam. Ya. Mirip-mirip kayak lampunya Lamborghini ya. Ada empat. Nah. Di sana terus dashboard-nya juga berlekuk-lekuk seperti ini. Jadi ada aksennya aja sih. Di sini juga dikasih aksen semacam karbon gitu. Tapi ya fake lah ya. Mana dia? Kelihatan gak? Nah ini. Ya. Ini kayak celup gitu lah. Pokoknya kayak karbon celup kayak gitu ya. Terus pinggirannya di sini warnanya warna hitam. Hitam glossy. Di sini ada untuk pengaturan lampunya. Ya. Dan segala macam fiturnya. Ini head unit display-nya. Segede ini. 7 inci nih kayaknya. Nanti kita coba. Terus woy gede banget. Dashboard-nya gede banget. Oke. Terus di bagian tengah sini ada pengaturan untuk AC. Terus di sini untuk ini auto ntar kita coba nih. Oke. Kita coba aja sebentar ya. Terus di sini untuk naruh segala macam bisa di sini. Lalu di bawah lagi ada lagi nih untuk naruh barang-barang lagi di sini. Ya. Lebih gede. Terus di sini ada power outlet. Lalu di sini ada USB. Sneling-nya seperti ini. cup holder lagi dua ada di sini cup holdernya. Dan di sini ada armrest. Motifnya sama seperti door trim tadi. Seperti itu. Oke. Di bagian atas yang ada oh good. Rata ada cerminnya ya sebelah kiri. Sebelah kanan juga ada cerminnya tapi nggak ada lampunya. Terus di sini adalah untuk untuk lampunya. bentar. Gimana caranya ini? Oh masih mati. Mungkin nunggu mobilnya hidup kali ya. Oke. Nanti kita lihat. Ya. Yang unik lagi di sini adalah kaca spionnya. Imut banget. Hampir persegi bentuknya ya. Yaudah. Kita langsung coba aja. Kita hidupin. Ya. Kita langsung hidupkan. Kebetulan juga panas banget. Kita pencet. Jangan lupa pencet rim dulu. Lalu kita pencet. Stop. Stop nih. Wah. Itu tampilannya. Open door. Ya. Kita hidupin AC-nya dulu ya. Eh. Ini gimana? Oh motor. Ini untuk kecepatannya. Blower-nya. Kecepatan blower. Ini suhunya. Oke. Ini paling low. Oke. Ini untuk. Ah. Ini pengaturan kemana mau nyemprotnya ya. Oke. Oke. Siap. Ini untuk. Ah. Ini untuk nyemprot ke kacanya. Ini untuk auto. Oh AC autonya. Ini untuk. Ah. Supaya dari luar ya. Udara luar gak masuk. Ntar ntar. Untuk masuk ini ntar ke mic ntar nih. Oh. Tapi seru ini juga adalah. Begitu kita muter blower di sini. Di sini terhadap kelihatan ternyata ya. Tuh. Oh. Oh keren. Oh keren 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 keren. Terus abis itu di sini ada radio. Media. Phone. Smartphone integration. Setting. Driving echo. Kita lihat ada apa isinya. Driving echo. Ah. Ada trip reportnya. Ada echo scoring. Echo coaching. Ah. Ini cara gimana. Cara yang supaya dapat. Echo nya. Driving echo nya. Ya. Kita lihat kalau kamera. Apa yang kelihatan. Oke. Ternyata kameranya. Oke juga nih ya. Ada kamera belakang. Sama di. Pinggir kiri. Ya. Hmm. Keren. Kosternya kita puter. Oh enggak. Enggak. Enggak ngikut dia terhadapnya. Tetap lurus gini ya. Sudah. Ini home nya. Kita pencet. Oh ini tadi home nya. Media. Kalau medianya apa isinya. No device connect. Oke. Smartphone integration. Apa isinya. Oh. Sales nya ya. Oke. Oke. Kita matikan. Kalau kita matikan. Cuma ada ini aja. Dah. Selesai. Sana. Sekarang kita menuju ke sini. Tampilan dari si dashboard nya ini sih sebenarnya. Menarik banget ya. Full color kalau bahasa saya. Ini untuk. Apa namanya. Radiator nya. Ya. Water temperature nya. Cool. Jadi kayak 3 dimensi gitu tampilannya ya. Di sini hot nya. Lalu di sini untuk. RPM nya. Bentar. RPM nya coba. Lucu ya. Lucu. 3 dimensi jadi kayak telur gitu jadi ya. Yang sebelah kanan itu ada untuk. Fuel meter nya. Itu udah suhu di sana 33 derajat. Di sana ada jam. Ya kan. 1426. Ada. Apa namanya. Ada odometer nya. Itu ada trip A. Terus posisi gigi. P. R. N. Oke. Udah. Apa lagi yang bisa kita lihat. Udah itu aja dulu. Bentar. Tadi saya dapatkan. Ah. Oh kalau mundur ada kamer 360 kayak gini. Ya. Kamera seperti dari atas kayak gitu. Keren. 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 Oke. Sekarang kita lihat di bagian setirnya. Setirnya. Dia bentuknya tidak bulat sempurna. Tapi di bawah flat gitu ya. Rada flat gitu. Tapi tidak flat banget juga. Dia masih berbentuk agak bulat gitu ya. Tapi tidak flat. Lalu di sini ada tombol-tombol multimedia. Dan segala macemnya. Terus di sini juga two-tone. Ya bahannya di sini seperti dari leather gitu. Seperti leather ya. Bukan leather. Terus di sini dikasih aksen warna silver. Oke. Terus ini ada armrest-nya walaupun kecil. Ya lumayan lah ya. Oke. Sep. Terus. Apa lagi? Kita cek aja langsung. Coba di bagian belakang. Seperti apa rasanya duduk di bagian belakang. Let's go. Sebelum masuk ke bagian jog belakangnya. Ini. Balik di bagian dirt rimnya sama. Seperti di depan. Ya. Apa namanya? Ini yang hard. Lalu ini soft. Soft hard. Di sini cuma ada satu. Ya normal lah ya. Oke. Speaker juga ada di sini. Untuk bagian belakang. Ini ada satu, dua, tiga. Ada tiga safety belt di belakang. Jadi udah aman banget ya. Terus. Ada armrest juga. Karena masih diselingutin. Armrest-nya ini. Gak tau ada cup holdernya gak. Yaudah. Itulah pokoknya ada armrest-nya juga di sini untuk tengah ya. Kita duduk. Coba di belakang. Wow. Luas banget. Oke. Luas banget. Di belakangnya cuma ada untuk AC. Tapi gak bisa ngapa-ngapain ya. Cuma menerima saja dari sektor depan. Maksudnya tidak ada tombol pengaturan ya. Yang ada cuma on sama off aja nih. Ada puterannya nih. Ya. Kaki posisinya masih jauh banget. Berapa nih? 8 jari mungkin ya. Masih ada. Terus untuk sisi kepala. Sini kawan-kawan lihat. Bentar. Mana dia? Untuk kepala. Nih. Wow. Banyak banget. 5 jari lebih nih. 5 jari lebih. Jadi nyaman banget. Senderannya juga pas banget. Seru pokoknya. Terus duduk di bagian belakang ini juga kayaknya gak kelihatan sempit ya. Karena. Ya itu. Mungkin karena kelihatan lapang banget ya. Karena. Headroomnya juga termasuk jauh. Legroomnya juga termasuk enak nih jauh. Jadi kesannya mobil ini gede banget. Padahal sebenarnya gak gede-gede banget sih ya. Compact lah. Hampir. Ketinggalan. Jadi di bawah si kisi AC ini. Ini ada di sini. Nih. Ada outlet lah satu lagi. Power charger di sini ya. Jadi kawan-kawan kalau mau ngecasin phone. Bisa cuman harus bawa. Adaptornya. Ada lampu satu di sini. Aha. Ini dia. Itu aja sih. Terus ada. Apa nih ya. Ya untuk nyantolin barang lah di sini kayaknya. Sudah. Sekarang. Kita lihat bagasinya. Seperti apa. Ini bukan bagasinya di sini. Ini udah separatornya. Seperti ini bentuknya. Ya. Ini harusnya dicantol di sini dia. Nah. Ini dicantol di sini. Biar kelihatan keren. Udah ya. Sini. Terus bagasi di belakangnya juga gede banget. Bagasi di belakangnya. Ya. Ini ada lampu juga di bagasi di belakangnya ini. Bisa dimatikan nggak? Oh nggak. Seperti ini. Lalu. Ban serep. Ada di bawah. Lengkap. Dengan jacknya, segitiganya, segala macam ada di bawah. Oke. Bahannya. Ya pasti lah ya. Hard. 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 Hard semua. Sekarang, kita coba nyalain lampunya. Saya tadi lupa nyalain lampunya. Seperti apa sih lampunya. Oke. Not detected. Nah. Ini dia. Untuk tampilan lampunya. Kelihatan nggak? Ya. Ini lampunya seperti ini. Projectornya. Lalu di area-nya seperti ini. Terus yang bagian belakang. Kita nyalain sekalian lampu sennya. Ini lampu sennya. Nah. Ini dia. Terdah benar. Ini bolam. Ini bolam. Ini aja kayaknya yang LED kayaknya ya. Sebiji. Iya. LED sebiji nih soalnya nih. Oke. Lihat. Oke. Kita masuk lagi. Ke bagian dalam. Apa yang mau dibahas beli? Nah. Ada deh pokoknya. Karena di luar panis banget. Nah. Kita matiin dulu lampunya. Biar enak. Matiin ini supaya nggak ada punya tiktok-tiktok. Iya. Oke. Maju. Jadi ini adalah sebenarnya. Kesempatan langka sih sebenarnya. Mobil test drive-nya ada. Cuman karena. Biasalah saya sok sibuk ya. Jadinya kebetulan ini ada mobil. Mobil apa namanya. Mobil lagi display. Nyanggur. Kita pakai. Tapi nggak jauh-jauh sih. Cuman di sini aja. Yuk. Kita coba. Radius putarnya. Wow. Radius putar setir ini dalam banget ya. Cuman ini untuk. Backernya kayaknya. Rada keras. Tapi. Masih maklum lah. Karena. Mobil ini adalah. Mobil. Compact. Jadi untuk keluarga. Jadi memang. Harus sedikit lebih keras. Jadi pada saat. Isinya full. Itu nyaman. Ya. Terus. Karena ini juga mobil baru kayaknya. Jadi untuk. Langsamnya itu. Stasionernya. Masih agak. Terlalu rendah di bawah. Ya. Jadi kayak bergetar gitu. Nah. Nah. Di sini ini ada yang unik di sini ya. Jadi setiap. Saya melakukan perpindahan gigi. Nah. Ke air. Terutama ke air. Itu dia akan bunyi. Nah. Seperti itu. Kedengeran ya. Ntar nih. Suhnya udah panas banget. Kita bikin low aja. Tuh. Kita mundur dikit. Tuh. Langsamnya terundah. Gitu dia jadinya rasanya. Oh iya. Terus untuk. View saya ya. Pada saat. Driving ini. Ini luas banget. Memang sih pilar. Atau memang dari dulu masalah. Pilar itu ya. Ini kemudian pilarannya agak. Agak lebar. Tapi normal lah. Mau semua mobil. Tentara pilaran juga gede-gede gini ya. Cuman dari sisi pegangannya. Pegangan setirnya ini nyaman banget. Terus saya lupa tadi. Ini ada. Ada tiltnya aja. Ya. Cuman ada tilt steering aja. Ya. Cuman ada tilt steering. Nah. Kauan-kauan biar lihat. Cuman ada tilt steering aja nih. Cuman ada tilt steering. Teleskopiknya nggak ada. Terus ini tadi. Saya mau liatin. Kalau saya mundur tadi. Tuh. Kelihatan semua ya. Penampakan di belakang. Nah. Yuk. Karena ini masih mobilnya adalah mobil display. Bukan mobil test drive. Jadi kita nggak bisa macam-macam sama mobil ini. Kita nggak bisa ngetes juga. Yuk. Kita masukin aja lagi ke tempatnya ya. Di mana tempatnya, Bleh? Masukin ke garasi kecilnya. Garasi kecilnya ada di red car. Radius puternya memang ajib memang di mobil. Radius puternya dasyat radius puternya. Gede banget di seputar ya. Gede banget di seputar ya. Kita sampai pada kesimpulan ya. Untuk si... Apa namanya? Si Nissan Magnite ini. Jadi mobil ini adalah mobil compact. Keluaran dari Nissan ya. Di mana untuk bersaing bersama kompetitor lainnya. Ada Toyota Race ya. Lalu ada Deharshi Rocky. Kia Sonet. Ya itu kurang lebih lawan beratnya ya. Dengan bermain di harga 241 jutaan. Sampai 271, 270 berapa tadi ini? 273 jutaan. Mobil ini bisa dijadikan salah satu pilihan dari kawan-kawan ya. Yang ingin punya mobil compact. Mobil compact itu artinya mobilnya dengan cabin yang luas. Ground clearance yang tinggi. Tapi mobilnya nggak gede. Jadi kalau parkir itu ya masih so-so lah. Masih enak. Bahkan kalau saya lantin sama Mini Cooper di sebelah. Panjangan ini lagi dikit aja sih. Mini Cooper yang dua pintu ya. Itu di sebelah. Ya. Terus mobil ini juga sudah lengkap. Ya fiturnya udah berlimpah. Ya ada ABS, ada ABD. Lalu ada cruise control segala macem. AC-nya juga sudah semi-digital ya. Ada digitalnya, ada masih pakai knob-nya segala macem. Terus lagi layar MID-nya juga udah gede banget ya. Sekitar 7 inci-an kayaknya ini gedenya. Jadi mobil ini benar-benar bisa dijadikan salah satu pertimbangan kawan-kawan. Jika ingin membeli mobil. Ya. Nanti kalau kawan-kawan ingin membeli bisa langsung hubungi. Ada nomor sales-nya di bawah Mbak Juli. Ya. Nomor handphone juga satu hari di bawah. Kalau mau sekedar chat-chat, nanyain segala macem. Nah monggo silahkan tanya Mbak Juli. Ya. Saya rasa dimikirkan saja dulu. Video review dari Nissan Magnite. Lansiran 2021. Two-tone. Jadi kita ketemu lagi nanti di video dalam. Terima kasih untuk Nissan Gatsu Pusat ya. Terutama untuk Mbak Juli. Karena sudah dipinjamkan mobil Nissan Magnite ini. Nanti kalau mobil baru kabarin lagi Mbak ya. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton